selamat menikmati kali ini saya mau coba membagikan tips mudah menggunakan skin drop ya skin coat buat klavon ataupun sealing ini disini pakai flexi 2in1 oke berhubung untuk awal-awal pernikahan ya kita buat adonan dengan air dan tingin agak kental ya untuk tutup lubangnya yang besar-besar kayak tadi dan buat semuanya yang sudah klik video ini terima kasih banget dan buat yang belum subscribe bisa langsung di subscribe dukung terus ya channelnya Kang Ji ini biar bisa berkembang dan membagikan video-video yang lain dan bermanfaat lagi oke bro ya jadi kita adon yang pertama kita buat kenal dan disini kita pakai sudut T sama skrip besi ya untuk ada cuan kelurusan biar gak gelombang biasanya kan kalau pakai yang dari abon itu banyak gelombangnya ya tapi tergantung skill orangnya juga oke bro lanjut terus videonya dan jangan disekit biar paham seperti ini ya nah ini kita tutup lubang dulu oke kita tutup lubang dulu jadi sambil tutup lubang kita ratakannya seperti ini oke kita ratakan dulu tutup lubangnya nah sementara yang tadi itu dibiarin agak kering sedikit ya biar agak lembab sedikit jadi disini kita langsung oles dua kali bro oles dua kali hasilnya lebih mulus untuk finish ya oke bro jadi mudah sekali caranya kayak gini dan jangan lupa ya yang suka dengan video ini jadi bisa langsung di like komen ini sistem malaysia dan ini plafonnya pun bukan dari jimsonnya ini plafon kapur sealing kapur yang mungkin di indonesia itu jarang sekali memakai plafon yang semacam ini jadi kayak gini kita dua kali itu tipis-tipis ya sambil dirantakan oke semua simak terus sampai selesai hasilnya ya mungkin bagi pemula ini perlu pelan-pelan ya tidak usah terkesa-kesa selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!